Intro Halo di KG, kita akan menjelaskan tentang sistem ekskresi Jadi kita tahu, hati adalah organ ekskresi Sebab hati berfungsi menyimpan helikogen, lemak, dan zat besi Yang ditanyakan adalah bagaimana hubungan sebab-akibat dari kedua pernyataan di atas Oke, mari kita jawab Jadi, ternyata ada empat organ pada sistem ekskresi Yang pertama, sistem ekskresi kulit Sistem ekskresi kulit ini mengeluarkan peringat melalui pori-pori kulit Yang kedua adalah sistem ekskresi paru-paru yang akan mengeluarkan gas CO2 Yang ketiga adalah sistem ekskresi ginjal yang akan mengeluarkan gajah yang tidak berguna dalam tubuh Dalam bentuk purin dan juga fesis Yang keempat adalah sistem ekskresi hati Dimana sistem ekskresi hati ini akan mengolah dan mengeluarkan zat beracun dari dalam tubuh manusia Selanjutnya, kita akan belajar tentang fungsi hati Jadi, fungsi yang pertama itu adalah menyeraikan gas amonia menjadi urea Sehingga tidak berbahaya bagi tubuh Kemudian yang kedua adalah menghasilkan getah ampedu Yang terdiri dari dua komponen, yaitu garam ampedu dan zat warna keempedu Yang ketiga adalah merombak sel-sel darah merah yang sudah tua menjadi globin, gelbusi, dan juga heme Yang keempat adalah menyimpan zat disimikro Contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K Dan yang kelima adalah memfagrosit bakteri Karena mengandung sel kupfer yang dapat menghancurkan cet asing atau sel-sel mata-mata Oke, jadi dapat kita jawab Kita ambil kesimpulan Ini adalah pernyataan yang benar Kemudian, pernyataan yang kedua Hati berfungsi Menyimpan glikogen Lemak dan zat besi Ini adalah pernyataan yang salah Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan satu adalah benar Dan pernyataan dua adalah pernyataan yang salah Oke, demikian adik-adik untuk soal kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih